Pemirsa unjuk rasa mahasiswa di kantor Bupati Sidoarjo, Jawa Timur berakhir ricuh. 6 mahasiswa terluka karena terlibat bentrok dengan Satpol PP. Keinginan untuk menemui Bupati Sidoarjo ditolak mengakibatkan ratusan mahasiswa ini berusaha masuk secara paksa ke gerbang kantor Bupati. Aksi dorong antara petugas dan mahasiswa terjadi dan mengakibatkan pintu gerbang roboh. Mahasiswa yang berhasil masuk ke kantor Pemkap akhirnya terlibat bentrok dengan Satpol PP yang mengakibatkan 6 mahasiswa terluka. 4 mahasiswa yang dianggap sebagai provokator diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Sebelumnya aksi ini dilakukan untuk mengkritisi mandeknya pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sehingga nilai sisa lebih penggunaan APBD mencapai hampir 1 triliun rupiah.